assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih teman-teman semua para pejuang cuan pejuang sangguters semoga puasa kalian dalam keadaan lancar semua ya dan saya doakan buat kalian sukses semua amin mantap jiwa ya tetap ya kan kawan selalu semangat dan kurangi sambat dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk segi market cap kali ini teman-teman berada di area 2,73 triliun dollar mengalami kenaikan sebesar 5,86% sedangkan kalau kita melihat dari volume teman-teman disini berada di area 162,04 bilion mengalami kenaikan sebesar 38,45% sedangkan bitcoin dominance masih tinggi fair and great indexnya teman-teman sudah kembali menyentuh di range 92 dalam kondisi extreme great mantap jiwa ya dan kalau kita mengacu pada kinerja bitcoin dan kawan-kawannya disini cukup positif untuk bitcoin dengan kenaikan 5%-an ethereum juga 5% terus bnb 2%-an solana 6,9% xrp dengan kenaikan 18% luar biasa cardano 8% siba inu 6,25% dan kita lihat beberapa alcoin lainnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan mantap jiwa ya oke kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik yang notabene teman-teman harus ketahui juga dan menjawab pertanyaan daripada teman-teman ya oke yaitu tentang coin price teman-teman atau token price yang dimana kalau kita lihat price ini mengalami penurunan sekitar 2,98% setelah beberapa hari kemarin atau lusa ya itu mengalami kenaikan sampai 50 atau 60% yang cukup luar biasa daripada price itu sendiri teman-teman ya kenapa harganya turun ya mungkin ada aksi ambil untung dan disini kemarin sebenarnya ada yang tanya bang price itu nge-pump tuh ada apa itu sebenarnya nah jadi ada beberapa 3 poin lah ya 3 poin yang menurut saya pribadi yang membuat harga price ini bisa nge-pump mungkin nanti kalau narasi ini keluar kembali bakal nge-pump lagi teman-teman ya oke jadi disini kalau kita lihat dari seki volume ya volume turun 69% market cap juga turun sekitar 4% oke coba kalau kita masuk ke dalam binance merchantnya ya bukan etherscan kita masuk ke binance merchant dimana kita lihat ke kontraknya sebentar ya teman-teman ya lihat ke kontraknya sini dulu oke terus kita masuk ke sini token price klik ya nah disini menarik teman-teman ya disini menarik ini adalah kontrak penahanan secara permanen ya kontrak penahanan secara permanen itu ibarat kata gini ya kalian kirim misalnya nih kalian kirim ke kontrak ini maka secara otomatis secara permanen token tersebut gak akan bisa keluar gak akan bisa apa jadi terkunci disini secara permanen seperti layaknya kontrak apa kontrak burn gitu teman-teman ya dan disini udah ada sekitar 299,7 ribu US dollar teman-teman nilainya dengan 892,8 bilion ya si price yang sudah masuk ke dalam wallet penahanan ini gitu teman-teman ya nah jadi narasi yang pertama yang bisa membawa harga price kemarin naik teman-teman yaitu tentang ini sebenarnya ya raih kesempatan menangkan 10.000 US dollar pilih price di Binance Futur untuk berpartisipasi ya jadi 10 pemenang yang beruntung akan menerima masing-masing 1.000 dollar berikutnya bukti pemungutan suara di komentar gitu ya nah jadi si price ini untuk bisa masuk ke dalam platform future daripada si Binance dia ngeluarin giveaway juga sebesar 10.000 US dollar yang akan dibagikan kepada 10 orang pemenang teman-teman yang dimana masing-masing mendapatkan sekitar 1.000 dollar nah salah satu narasi yang kemarin sempat hype juga adalah Binance Futur ini karena price ini masuk ke dalam sistem votingnya gitu teman-teman ya mungkin ini adalah salah satu pemicu kenaikan beberapa hari yang lalu nah narasi yang kedua yang membuat harga price itu naik tentunya tentang ini teman-teman dimana pengumuman daftar bursa diperkirakan akan terjadi dalam 100 jam ke depan oke 100 jam ke depan ini ditweet 3 jam yang lalu kalau gak salah teman-teman ya ini gambarnya sabukan kencangkan sabuk pengaman dan semoga saja exchange-nya ini teman-teman ya memang sesuai harapan ini adalah narasi berikutnya yang bisa membawa persentase harga daripada price ini mengalami kenaikan gitu teman-teman ya nah disini dari Asendek teman-teman yang dimana kemarin ya kan peringatan harga price melonjak hingga 56,67% dalam 24 jam terakhir di Asendek teman-teman dimana harga price kemarin itu kalau gak salah ya sempat luar biasa kenaikannya teman-teman ya sempat luar biasa kalau gak salah sampai kepala 4 ya kalau gak salah dan saat ini terjadi koreksi ya karena memang sedang aksi ambil untung teman-teman mantap jiwa dan semoga teman-teman juga menjadi golongan orang-orang yang beruntung gitu loh ya nah disini ada recap quickly nya teman-teman dimana kalau kita lihat ya hal-hal besar terjadi pada mereka yang tidak berhenti percaya berusaha belajar dan bersyukur oke pasar sudah mulai menciptakan gelombang dan sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan sekarang oke jadi menjawab pertanyaan teman-teman ya apa sih bang yang membuat harga price itu naik pertama ya yang pertama adalah sistem voting balance future teman-teman yang kedua adalah tentang perlistingan exchange terbesar atau teruan Eropa sana yang ketiga adalah listing bukan listing ya yang ketiga adalah pembaruan daripada UI exchange yang akan segera terjadi di minggu ini gitu teman-teman ya nah jadi itu adalah beberapa hal yang bisa membawa price itu naik lebih tinggi tidak ada yang dapat menghentikan pertumbuhan dan price juga mulai menjadi berita di seluruh dunia dengan proyek proyek inovasi tim yang berdedikasi dan komunitas yang berdedikasi proyek ini siap mengambil tempat yang layak di industri nah jadi kemitraan-kemitraan yang sudah terjalin oleh tim price ini adalah roadblock protocol dimana telah mengintegrasikan dengan bitcoin dengan pengembang dapat menerapkan dubs menggunakan jaringan kami sekarang anda dapat menjembatin NFT ke bitcoin blockchain menggunakan XP network juga teman-teman ya terus disini ada kejutan besar yang datang untuk anda semua nah ini yang kita tunggu ya ada kejutan datang yang besar untuk anda semua beris akan tercatat di bursa terbesar Eropa namun tanggal dan waktu akan segera diumumkan namun hingga saat itu anda hanya perlu terus menebak-nebak adopsi dan ekspansi akan segera dimulai dengan langkah maju yang baik oke jangan lupa untuk bergabung dengan kami di tautan resmi kami dan dapatkan informasi terbaru tentang proyek kami oke sebenarnya gini teman-teman ya beris ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih bagus cuman ini memang beris ini ada keblunderan tersendiri dari developernya ya itu aja teman-teman coba kalau developernya gak blunder waktu itu maka beris ini saya kira harganya naik nah keblunderannya dimana keblunderannya dia terlalu sering teman-teman terlalu sering nge-up terlebih dahulu informasi-informasi yang akan terjadi ya sering menjanjikan nanti tanggal sekian nanti tanggal sekian eh tau-taunya mundur tanpa ada kejelasan ditanya muser-muser itu keblunderan yang terjadi dalam developer press waktu itu gitu teman-teman ya lebih baik lebih baik kalau menurut saya pribadi loh ya announcement itu satu minggu sebelum dia launching itu misal tanggal tanggal berapa 17 gitu ya tanggal 17 launching ke exchange tanggal 12 13 baru di announcement gitu aja teman-teman ya atau nunggu announcement resmi secara resminya dari pihak platformnya itu akan jauh lebih baik ya gitu oke mungkin ini dulu semoga sedikit membantu salam cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati